ya sahabat tribunbekasi.com dan juga tribuners ini merupakan dari pada suasana rumah dimana seorang ex-TKW Taiwan ya ini Siti Yaisa yang rela atau dengan tulus merawat daripada anak dari majikannya yang mengalami disabilitas dan juga sakit untuk sehari-hari memulai kebutuhannya kita Yaisa berjualan sembako atau membuka warung kelontong yang berada di Karawang, Jawa Barat dimana memang untuk kronologi awalnya bahwa pada tahun 2013 Siti Yaisa bekerja menjadi TKW di Taiwan khusus menjadi pengasuh anak memang Siti Yaisa mengasuh anak majikan yang mengalami disabilitas tersebut sejak usia 16 tahun dan setelah 6 tahun bekerja habis kontrak awalnya memang tidak diperbolehkan pulang dan ingin dan diminta oleh kronologi untuk tetap merawat daripada anaknya tersebut khususnya ayah daripada anak tersebut namun Siti Yaisa tidak bisa karena memiliki tiga orang anak di Indonesia sehingga dia memutuskan untuk pulang dan atas permintaan daripada keluarganya dan juga pertimbangan dari Siti Yaisa sehingga melihat dari anak majikannya itu yang mengalami disabilitas dan juga sakit Down Sindrom sehingga ia membawanya dan mengasuhnya di Indonesia atau di Karawang di tempat tinggalnya ternyata sudah berada di Indonesia ini sejak tahun 2019 dan awalnya dari pihak keluarga masih mengirimkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan pengobatan namun dalam dua tahun terakhir ini sudah tidak mengirim bahkan sudah tidak lagi berkomunikasi khususnya saat sang ayah daripada anak tersebut meninggal saat ini untuk memenai keputusan hari-hari berjualan sembako atau membuka toko kelontong dan memang iya berharap agar dari pihak keluarga khususnya kakak daripada anak tersebut untuk minimal menanyakan kabar tetapi saat ini belum juga ada yang ditanyakan kabarnya tadi juga sudah berbincang-bincang dan wawancara dengan Siti Aisyah terkait dan juga sudah berbincang-bincang dan wawancara dengan Siti Aisyah terkait kronologi dan alasan mengapa mau mengasuh dan bawa anak tersebut ke Indonesia kemudian sahabat tribunasi dan juga tribuners tadi juga hasil dari ini suasana daripada rumahnya dan juga kronologi lengkapnya ini bahwa memang dari tahun 2019 telah kembali ke Indonesia dan melakukan sejumlah perawatan-perawatan dan dengan tulus mengasuh daripada anak kemajikannya tersebut karena memang di keluarganya ini khususnya ibu dan kakaknya tidak memperdulikannya bahkan tidak merawatnya karena memang kondisinya yang disabilitas dan sakit demikian teperan sahabat tribuners terima kasih